Menjelang Hari Raya Idul Adha, para peternak hewan kurban mengeluh alantaran tingkat permintaan mengalami penurunan yang signifikan. Seperti salah satu peternak kambing kurban dari desa Sidokerto. Dirinya merasakan sepi pemesanan yang di tahun sebelumnya pesanan hingga 25 ekor. Namun kini pesanan baru 13 dari jumlah yang disediakan yakni 16 ekor dengan harga mulai 1,8 juta rupiah hingga 2,8 juta rupiah. Khusus untuk korban ini mulai dari harga 1,8 juta sampai yang ada di sini sampai 2,8 juta. 2,8 juta? Dan itu sudah ada yang memesan Pak? Ini dari 16 ekor ini yang belum terjual, yang belum dipesan itu hanya 3 ekor. 3 ekor. Mungkin dibandingkan dari tahun sebelumnya ini Pak, pasaran hewan kurban ini seperti apa Pak kalau dipenuhi jendungan ini Pak? Ini kelihatannya ya agak sepi sedikit. Masalah biasanya sudah sampai ke 2 limanan, ini hari belum sampai. Peternak hewan kurban berasumsi bahwa ekonomi masyarakat sedang dalam kondisi kurang baik, sehingga menyebabkan lapaknya sepi pemesan. Oksan Merajah, Simbang Lima TV, melaporkan.